Halo Assalamualaikum teman-teman Nah kita akan ngebahas lagi sebentar tentang kriteria belanja tanaman online itu yang seperti apa sih yang aman yang bagi kita itu gak ada alasan untuk komplain ke penjualnya nah kalau teman-teman follow video aku yang kemarin dan udah nonton pasti kalian paham kenapa aku sampai komplain ke penjualnya karena apa karena tanaman itu gak ada akarnya karena tanaman itu kan yang penting akar kalau akarnya gak ada terus gimana dia bisa bertahan hidup nah ini aku habis unboxing lagi belanjaan aku baru belanja vikus elastica atau karet kebo bahasa kampungnya nah tapi untuk kali ini aku akan bilang bahwa sellernya ini jujur dan bagus ya recommended kenapa? karena pertama aku udah tanya apakah akarnya udah aman dan ternyata ini aku udah cek akarnya udah ada nih ya akarnya bagus dan sehat nih udah jadi kayak gini kan biasanya vikus elastica itu dia perbanyakannya dari cangkok ya nah ini cangkoknya udah bagus pernah juga aku kedapetan ketemu seller yang jual vikus juga tapi dia ngirimnya berupa batang to dia baru mau cangkok tapi langsung dipotongnya terus langsung dikirimnya nah itu sama sekali gak gak bagus ya jadi buat teman-teman yang belanja tanaman yang di cangkok kalian harus betul-betul cek apakah akarnya itu emang udah ada atau dia baru baru potong dari cangkokannya karena kalau misalnya akarnya belum ada dari perbanyakan cangkok tersebut maka ya kalau untuk vikus dia lama-lama akan mati karena akarnya memang belum ada nah ini ya teman-teman resiko belanja online itu ya seperti ini ya satu kita akan ketemu daun yang rontok daun yang menguning seperti ini nah tapi untuk kondisi seperti ini ini masih bisa ditoleransi atau ditolerir ya karena apa wajar karena tanaman ini berada di dalam paket di dalam box seperti ini selama 3 atau 4 hari jadi wajar dia sampai rontok karena dia stres ya nah untuk yang tapi untuk kondisi seperti ini ya dimana cuma beberapa daun yang rontok mungkin sekitar 3-4 daun yang rontok tapi bagian atasnya lihat ini dia udah sehat ya dia bahkan daunnya ini tegak ya enggak letoy enggak melehoi ya nah ini bisa ditoleransi jadi sebatas ini masih aman nih ini juga tadi pas aku buka dia agak rontok tuh banyak sekali yang ini rontok ya ini 1,2,3,4,5,6,7 7 daunnya rontok tapi enggak apa-apa ya ini masih bisa ditoleransi ini juga resiko belanja tanaman online memang seperti ini nah jadi untuk tanaman yang kita terima dalam kondisi seperti ini kita enggak usah komplain ya teman-teman karena ini wajar jadi ada beberapa hal yang signifikan yang penting kenapa kita mesti sampai komplain ke penjual tanaman kalau ketemu situasi yang seperti ini kalau kayak gini aku enggak akan komplain tidak ada komplain tapi kalau untuk kasus yang berbeda misalnya akarnya enggak ada kemudian ya betul-betul enggak bisa dirawat gitu ya karena akarnya enggak ada nah itu kita baru benar-benar boleh komplain nah jadi gitu teman-teman ya jadi ada banyak faktor alasannya kenapa kita belanja online bukan berarti kita tuh pengen tadi ada yang bilang ada yang bilang katanya belanja online itu banyak penipunya memang betul ya banyak yang nipu apalagi di masa-masa sekarang ini yang jual tanaman itu kan banyak banget mungkin ada yang jadi baru jadi penjual tanaman dadakan sejak masa pandemi ini nah ada juga orang yang memanfaatkan situasi dimana karena tanaman lagi banyak digandrungi jadi mereka tuh asal jual gitu ya yang penting jadi duit jadi duit duit gitu ya tanpa mikirin efeknya ke pembeli kalau untuk pembeli yang pemula sih mungkin mereka akan terima aja gitu ya nerima keadaan tapi kalau untuk yang udah biasa beli tanaman mereka pasti komplain dong gak mungkin mereka mau nerima tanaman yang gak ada akar kalau untuk aku pribadi kalau tanamannya murah mungkin sekitar di bawah 500 masih mungkin it's ok lah it's ok lah tapi kalau udah di atas 1 juta kayaknya tuh lumayan juga ya kalau untuk tanaman jadi wajar lah kalau misalnya kita komplain nah untuk yang belanja tanaman online ya bukan berarti kita tuh pelit ya bukan berarti kita gak bisa beli di toko offline karena kadang gak semua jenis tanaman itu ada di kota kita jadi kita harus beli secara online nah gitu jadi stigma itu harus dibuang ya tadi ada kemarin ada yang komen di video saya yang kemarin yang ketipu belanja online ya dia bilang katanya kenapa sih harus belanja online kan bisa beli di toko terdekat di toko tanaman terdekat karena jawabannya gitu ya bapak gak semua tanaman itu bisa kita dapatkan di kota kita apalagi tanaman yang masih rare ya saya berada di posisi pulau kalimantan biasanya kalau untuk tanaman yang rare yang masih rare items itu banyak berada di pulau jawa jadi saya harus belanja online gak mungkin dong saya enak mesti beli tiket pesawat untuk beli tanaman tersebut gitu ya pastikan kita pasti belanja online dong dan aku rasa juga banyakan teman-teman pencinta tanaman juga yang berada di pelosok-pelosok pasti kalau kepengen tanaman pasti belanja online itu udah pasti ya nah dan memang itu udah ada resikonya kita ketipu atau juga kalau kita beruntung ya kita ketemu penjual yang amanah kalau gak gak beruntung ya ketemu pendagang yang suka tipu-tipu kayak gitu nah jadi gitu ya bukan berarti kalau kita belanja online itu kita pelit ya bukan ya jadi ada beberapa alasan salah satunya yang tadi ya kemudian untuk alasan kedua kenapa belanja online kadang waktu ya kalau belanja online terlebih praktis kita tinggal pilih-pilih barangnya tinggal di klik tinggal masuk keranjang tinggal check out tinggal transfer sedangkan kalau harus beli offline kadang repot ya kadang-kadang yang punya anak banyak punya kerjaan yang gak bisa ditinggal pasti mereka akan milih belanja online daripada offline apalagi di masa pandemi di masa corona pasti kita gak mau doang banyak-banyak berkerumunan di pasar gitu ya jalan-jalan yang penting kan di masa corona harus jaga jarak kemudian gak usah banyak pergi keluar rumah kalau memang gak perlu oke sekian dulu teman-teman ya mudah-mudahan sharing aku dari dua video terakhir ini bermanfaat buat kalian yang pengen belanja online atau pernah merasa trauma belanja online ya kadang memang trauma tapi trauma itu bukan berarti kita jadi stop belanja online ya kalau model ketemu yang penipu yang apa penjual yang suka nipu berarti kita mesti lebih ekstra hati-hati aja kalau belanja online ya thank you ya selamat berbelanja online jangan trauma ya thank you jangan lupa subscribe dan like videonya selamat menikmati selamat menikmati